Halo selamat datang kembali jadi di video ini saya akan berikan materi yang pertama yakni kita akan berkenalan dengan directory pada Linux apa sih itu directory kalau teman-teman sudah pernah pakai Windows ataupun pernah pakai Android directory itu adalah folder dan untuk yang pertama saya akan kenalkan bagaimana sih struktur directory yang ada di Linux nah ini sudah saya bukakan struktur directory hampir di semua Linux nah perbedaan yang paling mencolok dari Linux dan Windows kalau Windows itu struktur directory diawal dengan huruf partisi C, D, E, F dan seterusnya namun di Linux hal itu tidak berlaku di Linux hanya ada satu root directory kalau kita lihat di sini pusat directory nya adalah slash slash itu gimana sih lokasi fisiknya nah kita coba ingat-ingat dulu ketika kita melakukan instalasi sebelumnya nah kita tentunya membuat partisi yang salah satunya kita set mount point nya sebagai root nah itu dia lokasi dari slash ini nah kemudian di dalamnya slash itu ada banyak directory ini yang saya tampilkan di sini bukanlah keseluruhan melainkan hanya directory yang umum saja disini saya tampilkan ada pin, boot, cityrom, dev, etc, home, lib, media, mnt, opt, proxys, var, user teman-teman gak perlu terlalu bingung ya ini maksudnya directory ini apa aja ya karena ini akan kita jelaskan di konten selanjutnya perlahan-lahan kemudian yang perlu diketahui juga adalah directory home nah ini adalah lokasi dari penyimpanan data-data user sebagai contoh disini saya punya user master pada linux ini maka disini akan ada directory master dan di directory ini kita bisa menyimpan data-data user dari master oke saya harap teman-teman paling tidak bisa memahami ini loh struktur directory yang ada di linux oke kita masuk ke materi berikutnya nah di materi ini kita akan belajar membuka directory baik itu dengan GUI ataupun dengan terminal karena kalau di linux paling tidak itu kita harus bisa menguasai dua cara berinteraksi dengan sistem yang pertama GUI yaitu dengan melakukan klik-klik gitu ya nah seperti ini nah itu kita interaksi dengan GUI nya linux tapi di satu kondisi bisa jadi linux tidak memiliki GUI misalnya jika teman-teman akan berinteraksi dengan server linux nah itu tidak memiliki GUI atau contohnya lain ketika teman-teman berinteraksi dengan linux yang diinstal di embedded system nah itu tentunya tidak akan bisa mengakses GUI karena media yang diinstalkan linux itu bukanlah media yang memiliki spesifikasi tinggi sehingga GUI itu akan memberatkan media tersebut oke kita langsung saja lanjut belajarnya ya yang kita mulai dari yang paling gampang yaitu menggunakan GUI nah di GUI ini untuk membuka directory kalian cukup klik home cara lainnya adalah dengan klik menu di pojok kiri atas kemudian klik file manager itu adalah hal yang sama untuk membuka directory kalau di windows kita itu membuka explorer nah itu hal yang sama ya kita akan coba lihat sebenarnya itu lokasi directory yang kita buka ini itu ada di mana sih nah teman-teman coba ke bagian atas nah ini ada logo pensil ini ya nah coba teman-teman klik nah ini nanti akan tampil seperti ini ya jadi sekarang posisi kita itu ada di slash home slash masar dan berdasarkan pada penjelasan sebelumnya data-data yang ada di sini adalah data-data user miliknya masar oke sekarang kita akan coba bagaimana membuka directory pada CLI kita akan buka dulu terminalnya klik menu di pojok kiri atas klik terminal emulator kalau teman-teman ingin cara cepat untuk membuka terminal teman-teman bisa menekan kontrol alt tekan bersama dan tahan kemudian tekan huruf T nah sekarang kita akan kenali dulu sih apa yang sebenarnya tampil di terminal kita mulai dari bagian pertama nah ini yang saya highlight ini adalah user dari siapa sih yang sedang login nah kalau ini tertulis masar berarti saya di terminal ini apapun yang saya ketikan itu akan ditindak sebagai user masar kemudian ini ada add itu adalah pembatas antara nama user dan juga nama PC nama PC itu kita set kemarin ketika melakukan instalasi setelah nama PC ada .2 ini pemisah dilanjutkan dengan directory aktif saat ini selanjutnya ini ada dollar itu menunjukkan privilege yang sedang aktif ini akan ada dua kondisi bisa dollar bisa hashtag atau pagar kalau dollar itu artinya dia login sebagai user biasa yang artinya aksesnya itu terbatas dan tidak bisa melakukan beberapa akses yang tidak diizinkan sedangkan ketika tandanya pagar nah contohnya ketika saya login sebagai root nah ini tandanya pagar seperti ini itu artinya dia mendapat privilege full akses dan user harus berhati-hati ketika prompt ini tandanya itu pagar ketika promptnya bertanda pagar teman-teman itu sangat bisa membayakan sistem bahkan menghapus sistem pun bisa kita akan kembali ke topik kita jadi sama seperti sebelumnya kita akan belajar cara untuk mengetahui sekarang itu kita ada di posisi directory mana kalau di GUI tekan tombol pensil kalau di CLI itu kita masukkan PWD nah dia akan menampilkan sekarang lokasinya ada di directory mana nah PWD itu singkatannya adalah print working directory PWD itu adalah program yang secara default sudah ada di Linux oke semoga bisa dipahami ya kalau di GUI itu kita bisa langsung tahu apa sih isi dari directory yang aktif saat ini nah kalau di command line kita bisa menampilkan isi dari directory nya menggunakan perintah ls nah ls itu list lah ya nanti dia akan tampil seperti ini ya desktop, dokumen, download, dan seterusnya jika teman-teman belum mengubah settingan shell dia itu akan berwarna biru untuk directory ini saya coba akan membuat file kosong nah sekarang coba kita lihat ketika di list di CLI nah dia akan berwarna putih untuk file ya jadi yang biru itu adalah directory yang putih adalah file misalnya nanti sudah diubah terus warna itu hilang nah bagaimana sih cara kita mengenali apakah itu directory ataupun file kita bisa tambahkan minus l setelah ls oke dia tampilannya akan menjadi lebih detail nah di bagian kiri ini ada yang bertuliskan huruf d nah huruf itu menandakan dia itu sebagai directory kalau dia tandanya adalah strip nah itu berarti dia sebagai file oke jadi ada banyak cara untuk melakukan suatu tujuan oke kemudian disini adalah user yang mempunyai file ini kemudian ini adalah grup yang memiliki file kemudian ini adalah ukuran dari file kemudian ini adalah kapan file itu di update oke kita clear layar dulu dan kita kembali ke GUI oke kita masuk ke materi berikutnya disini saya akan ajarkan bagaimana cara masuk ke directory lain nah kalau di GUI itu sebenarnya sangat simple ya tinggal double klik saja directory yang ingin kita masuki sebagai contoh saya akan masuk ke download klik dua kali directory download nah itu secara otomatis dia akan masuk ke download dan disini akan di list apa saja file yang ada di directory download sini kalau kita cek kalau kita cek lokasinya dia ada di home master download sedangkan di CLI itu kita bisa masukkan perintah CD diikuti dengan nama directory yang akan kita masuki nah teman-teman biasakan tulis seminimal mungkin ya kemudian dibantu dengan tombol tab untuk mempercepat nah misalnya kita masuk ke download ya kita tuliskan D OW saja kemudian tekan tab nah secara otomatis base akan melakukan auto complete kemudian tekan tombol enter dan sekarang indikator directory aktif sudah berubah kalau kita ingin ngecek sekarang posisi di mana tinggal beri perintah BWD oke kita lanjutkan nah sekarang kalau kembali itu gimana sih nah kalau di GUI itu kita bisa tekan tombol back oke ya gampang ya nah kalau di CLI itu kita berikan perintah CD kemudian nama directory yang dipilih adalah titik dua kali nah ini artinya adalah mundur satu langkah kalau di CLI itu kita bisa langsung berpindah ke directory yang ada di directory sebelumnya ini saya kasih contoh oke sekarang saya posisi ada di download nah saya ingin berpindah ke directory music dan directory music itu ada di directory sebelumnya kalau di GUI kita bisa tekan tombol back kemudian buka directory music di CLI kita bisa lakukan dalam satu kali perintah nah contoh saya masuk dulu di directory download nah disini kita akan berpindah ke directory music nah kita bisa lakukan dengan menuliskan directory tujuan di kemudian kita sambung dengan slash tujuan kita music nah artinya dia akan mundur dulu kemudian masuk ke directory music nah langsung kan ya meskipun kita bisa sih melakukan ini dengan dua step itu mundur dulu kemudian masuk lagi ke directory music nah itu bisa sih tapi teman-teman biasakan dalam satu kali perintah aja ya biar kerjanya itu lebih cepat ini saya clear dulu nah gimana sih nanti kalau teman-teman gak tahu itu di directory sebelumnya itu ada apa aja gampang ada tombol tab jadi yang kita bisa mundur dulu nah kita gak tahu nih selanjutnya itu kita mau masuk directory mana nah kita tinggal tekan tombol tab dua kali nah ini nanti akan keluar semua directory yang bisa kita masuki kita tinggal pilih ya misalnya picture nah kita tulis pi gitu aja tekan tombol tab dia tekan auto complete kemudian tekan enter itu udah masuk ke directory pictures oke gampangnya nah sekarang kita akan coba berpindah ke directory melalui address oke di GUI itu tinggal tekan pensil kemudian kita masukkan addressnya sebagai contoh disini saya akan membuka etc nah tinggal tuliskan gini dia otomatis akan menampilkan konten yang ada di folder slash etc nah kalau di terminal kita bisa masukkan tujuan directory nya setelah cd seperti ini kita juga bisa masuk lagi ke directory home dengan menuliskan slash home kemudian slash usernya nah kemudian contohnya kita akan masuk ke pictures kalau di terminal sama ya slash home slash user slash pictures nah yang baru kita lakukan ini adalah berpindah directory dengan absolute path jadi absolute path itu adalah alamat directory yang kita tuliskan lengkap yang berawal dari slash atau root directory kita jadi awalnya itu harus slash ditulis lengkap sampai ke path dari directory kita kebalikan dari absolute path itu adalah relative path nah relative path itu adalah alamat directory yang mengacu pada directory saat ini contohnya yang kita lakukan di awal tadi dengan menuliskan double titik 2 artinya directory yang kita tuju itu relatif terhadap directory pictures jadi mundur itu berarti kita buka directory sebelum picture kemudian masuk ke directory mana nah sedangkan kalau absolute path kita harus menuliskan lengkap boom master music nah itu bedanya dan kedua cara untuk menuliskan path directory ini akan kita gunakan sesuai dengan kondisinya nah nanti seiring berjalannya waktu teman-teman akan bisa paham kapan menggunakan relative path kapan menggunakan absolute path oke kita lanjut ke create edit dan delete pertama kita akan belajar create gimana cara membuat directory nah kita akan melakukan ini di GUI dulu caranya mudah saja tinggal klik kanan kemudian create folder kemudian kita tuliskan kita mau bikin folder apa contohnya adalah folder baru nah kalau di terminal kita bisa lakukan dengan perintah mkdir diikuti dengan nama directory nya nah kalau di terminal itu sebelum melakukan mkdir pastikan dulu kalian di posisi directory aktif yang benar sebagai contoh saya ingin buat directory di home directory saya pastikan dulu ini posisinya sekarang sudah ada di home baru kirim perintah mkdir ini contohnya adalah folder baru 2 oke jadi ketika teman-teman membuat folder yang ada spasinya itu gunakan tanda petik di awal dan akhir nah kalau teman-teman tidak menggunakan petik coba lihat apa yang akan terjadi nah dia akan buat 3 directory karena spase itu sebagai pemisah antara masing-masing folder jadi dia akan buat folder baru 2 sedangkan kalau kita update dengan petik dia akan membuat satu folder dengan nama folder baru 2 ini yang baru 2 folder ini saya hapus dulu disini kita sudah bikin folder baru yang dibikin dari GUI dan folder baru 2 yang kita bikin dari CLI oke kita lanjut ke bagaimana cara edit nah kita kalau di GUI klik kanan kemudian klik rename oke kita bisa tuliskan nama directory baru nah seperti ini contohnya ya kalau di CLI kita bisa tuliskan MV yang artinya move nah kemudian kita masukkan directory yang akan kita edit misalnya folder baru 2 ya kemudian kita tambahkan spasi diikuti dengan nama directory baru nah cara penulisannya sama seperti tadi ya kalau ada spasi apit dengan petik kalau tidak ada spasi bisa langsung saja seperti ini contohnya kalau dicek menggunakan ls dia akan berubah jadi pokok 2 tapi yang folder baru 2 sudah tidak ada lagi disini begitu juga dengan yang ada di GUI dia akan berubah juga oke kita masuk ke materi terakhir yaitu bagaimana cara menghapus directory di GUI gampang saja tinggal klik kanan kemudian klik move to press kalau di CLI kita bisa berikan perintah RM tier diikuti dengan directory yang akan kita hapus nah kalau di CLI ini lumayan bahaya ya karena yang dihapus itu tidak akan masuk dulu ke trash kalau kita cek disini yang ada di trash hanyalah yang dihapus dari GUI itu ya nanti gimana kalau nanti melakukan kesalahan tenang aja karena terminal itu sudah memprotect ketika directory tersebut ada isinya ini saya akan contohkan saya buat dulu directory pokok kemudian di dalamnya saya akan buat folder baru jadi di dalam folder pokok itu ada folder lagi dengan nama folder baru kita akan coba hapus dengan RMDIR pokok dia akan protect jadi dia akan mengampilkan error directory not empty kita bisa lakukan penghabusan directory yang ada di dalamnya terlebih dahulu kemudian baru directory yang akan dihapus nah itu bisa dilakukan untuk meyakinkan pengguna itu melakukan delete yang benar mungkin teman-teman ada yang kepikiran nah ini kalau di dalamnya hanya ada satu folder atau file ya enak gimana kalau ratusan itu ya kita bisa pakai cara lain saya buat dulu directory sama kayak tadi nah disini kalau kita lakukan rmdir nah dia akan protek nah kalau teman-teman sudah yakin di dalamnya itu pasti akan dihapus teman-teman bisa lakukan dengan perintah rm-r nah ikuti dengan nama directory nah dia akan otomatis melakukan recursive delete artinya recursive delete itu dia hapus konten yang ada di dalamnya kemudian baru dihapus directory yang akan dihapus oke sekian dulu belajar kita kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya terima terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa klik tombol like dihapus